Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menggunakan Asrama Haji Sudiang sebagai alternatif isolasi bagi pasien COVID-19. Di Asrama Haji ini, Pemprov Sulsel menyiapkan sekitar 2.000 tempat tidur. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi membuka layanan isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Isolasi mandiri terintegrasi ini ditempatkan di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan. Langkah isolasi mandiri ini sebagai upaya tambahan ruangan bagi rumah sakit. Nantinya di Asrama Haji disiapkan sekitar 1.500 tempat tidur dan 500 lainnya akan ditempatkan di rumah sakit rujukan. Sehingga total pasien yang bisa menjalani isolasi mencapai 2.000 pasien. Nantinya di Asrama Haji akan dirawat pasien yang bergejala ringan dan tanpa gejala dengan menggunakan 6 wismah sebagai tahap awal. Kita launching ini adalah PIT. PIT itu akan sehat ya. PIT artinya fasilitas isolasi terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Terintegrasi karena mereka itu adalah tetap adalah extended-nya, extended rooms daripada rumah sakit-rumah sakit di provinsi. Yang kedua yang kita buka ini pencadangannya adalah sekitar sebenarnya total sudah lebih dari 2.000-an. 2.000-an ini. Di sini ada 1.500, di sana 500-an. Tapi tentu kita buka bertahap. Ada pertama, tahap pertama berapa diuka dulu. Dan kondisinya adalah tentu selalu melalui telemedicine atau daftar langsung ke call center atau langsung ke rumah sakitnya. Nanti mereka yang akan memberikan tunjukan ke sini. Yang dapat digunakan untuk isolasi mana? Ada berapa banyak ruangan dari 13 gedung? Dari 13 gedung itu memuat lebih dari 1.400 orang. Menampung lebih dari 1.500 orang. Untuk sementara ini yang kami sediakan fasilitasnya 8 gedung, 6 gedung itu asrama, 2 gedung berupa fasilitas untuk pelayanan.